Pesawat tak berawak MQ-9 Amerika Serikat ditembak jatuh di wilayah udara Al-Yatma di Kegubernuran Al-Jauf. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman pada Jumat, 8 November 2024. Dalam video terlihat pesawat tersebut meledah setelah ditembak dengan rudal permukaan ke udara buatan Houthi sendiri. Setelah itu terbakar di wilayah terbuka. Padahal, pesawat tak berawak tersebut memiliki yang fantastis mahal yaitu senilai 30 juta dolar AS, setara 468,8 miliar rupiah. Diketahui, pesawat berawak MQ-9 Jereaper mampu terbang hingga 50 ribu kaki selama lebih dari 27 jam. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.